Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini dunia muslim Channel yang membahas tentang seputar agama islam, fakta unik dan lain sebagainya Pada video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi untuk kalian semua Yaitu 5 adab sebelum tidur dalam islam, tunaikan sholat isya dahulu Namun sebelum kita bahas apa saja sih adab sebelum tidur dalam islam Jangan lupa sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel ini Dengan cara like, komen, subscribe dan juga berbagi di media sosial kalian Terima kasih Tidur sudah menjadi kebutuhan setiap makhluk hidup Menjaga pola tidur sahabat berkualitas pastinya akan mempengaruhi kehidupan manusia Dalam agama islam juga mengatur adab yang bisa dilakukan sebelum tidur Sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW Jika kalian konsisten mengamalkan adab sebelum tidur Selain tidur jadi nyenyak dan berkualitas Juga memperoleh pahala Dikarenakan tidur yang kalian lakukan dinilai ibadah oleh Allah SWT Allah SWT berfirman dalam surat Arum ayat 23 Tentang karunia tidur yang artinya Dan diantara tanda-tanda kebesarannya Ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari Dan usahamu mencari sebagian dari karunianya Sungguh pada yang demikian tersebut Benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang mendengarkan Terdapat beberapa adab yang bisa kalian lakukan sahabat Sebelum kalian tidur di dalam islam Berikut adalah penjelasannya Yang pertama Berwudu saat hendak tidur Wudu bukan hanya syarat wajib sebelum mengerjakan ibadah sholat saja sahabat Ataupun sebelum kalian membaca Al-Quran Berwudu pun sunnah dilakukan sebelum melakukan aktivitas tidur Dengan berwudu Kondisi kita suci dari hadas besar dan najis Dari Al-Baro bin Azib Rasulullah SAW bersabda Jika engkau hendak mendatangi tempat tidurmu Hendaklah engkau berwudu seperti wudu untuk sholat Lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu Hadis riwayat Al-Bukhari Nomor hadis 247 Dan Imam Muslim nomor 2710 Dari kedua hadis tersebut sahabat Wudu sebelum tidur merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW Selanjutnya Tidur dalam keadaan berbaring menghadap sisi kanan Posisi kanan jadi posisi hidup terbaik Dan dapat menjauhkan diri dari godaan setan saat terlelam Selanjutnya Adab sebelum tidur dalam Islam nomor 2 Menyegarkan tidur setelah menunaikan sholat isya Kerjakan sholat isya lebih dahulu sebelum tidur sahabat Karena jika kalian sudah tidur dikhawatirkan sholat isya bakal terlewat atau tidak dikerjakan sama sekali Selain itu Rasulullah SAW berpesan untuk tidak tidur terlalu malam Banyak madarotnya Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat isya Dan ngobrol-ngobrol setelahnya Hadis riwayat Imam Al-Bukhari Tidur sebelum mengerjakan sholat isya begitu dibenci Rasulullah Usahakanlah Setelah menunaikan sholat isya Menyegarkan tidur tidak banyak berbincang apalagi bergosip Pastikan untuk mendidikan sholat isya terlebih dahulu sebelum kalian tidur Dan menghindari begadang yang tidak ada manfaatnya Selanjutnya Nomor Tiga Membersihkan debu pada tempat tidur Selanjutnya Kalian perlu membersihkan debu sahabat Dan juga kotoran padat permukaan tempat tidur Caranya cukup menghibaskan kasur dan salung tempat tidur Supaya bersih dan terhindar dari kotoran yang menempel Perintah untuk membersihkan tempat tidur berdasarkan hadis dari Abu Hurairah Rasulullah SAW pernah bersabda Jika salah seorang di antara kamu Hendak mendatangi tempat tidurnya Hendaknya ia menghibas-menghibas kasurnya dengan bagian dalam salungnya Karena ia tidak mengetahui apa yang ada padanya Kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Haruslah bersih karena akan membuat tidur jauh lebih nyaman Selanjutnya sahabat Tentang adab sebelum tidur dalam Islam nomor 4 Memakai celak mata saat hendak tidur Perbuatan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menjelang tidur Yaitu memakai celak mata Kamu bisa meniru memakai celak sebanyak 3 goresan pada masing-masing mata Berdasarkan dari hadis riwayat Ibn Majah Rasulullah SAW tidak melewatkan memakai celak saat hendak tidur dan berjumlah ganjil Bawasannya Rasulullah SAW Senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam Beliau Nabi Muhammad SAW memakai celak pada kedua matanya Sebanyak 3 kali goresan hadis riwayat Ibn Majah Memakai celak sahabat Selain untuk berhias diri juga mempunyai manfaat Untuk menghilangkan penutup mata dan menguatkan pandangan Jadi mulai sekarang memakai celak mata bisa dilakukan sebagai bentuk Mengamalkan sunnah Rasulullah dan mempercantik diri Dan celak mata ini bisa dilakukan oleh pria ataupun wanita Selanjutnya nomor 5 Biasakan membaca surat al-ikhlas Al-Falak Anas Ayat Kursi dan Doa Sebelum Tidur Selanjutnya dari adab sebelum tidur dalam Islam Nomor terakhir Yaitu kalian bisa harus membiasakan membaca surat al-ikhlas Al-Falak Anas Ayat Kursi dan Doa Sebelum Tidur Surat yang biasa dijadikan amalan sebelum tidur Yaitu membaca surat al-ikhlas Surat al-Falak dan surat anas Selesai membaca surat tersebut Usapkanlah kedua telapak tangan ke wajah Sebagaimana hadis dari Ibu Siti Aisyah R.A. berkata Rasulullah s.a.w. apabila hendak beranjak ke tempat tidurnya setiap malam Beliau menyatukan kedua telapak tangannya Lalu meniupkan keduanya Dan membacakan keduanya surat al-ikhlas Al-Falak dan Anas Selanjutnya beliau mengusap dengan keduanya Bagian mana saja semampunya Beliau memulainya dari atas palak dan wajahnya Serta bagian belakang dari badannya Beliau melakukan perkara tersebut tiga kali Hadis riwayat Imam Muslim Setelah membaca surat al-ikhlas Al-Falak dan Anas sahabat Dilanjutkan membaca ayat kursi Sebagai mana Nabi Muhammad s.a.w. sabda Apabila engkau mendatangi tempat tidur pada malam hari Maka bacalah ayat kursi Nisjaya Allah s.w.t. akan senantiasa menjagamu Dan setan tidak akan mendekatimu sampai waktu pagi Hadis riwayat Imam Bukhari Selesai membaca surat-surat tersebut Jangan lupa Membaca doa sebelum tidur Yaitu Bismika Allahumma Ahya Wa Bismika Amut Yang artinya Dengan menyebut Namamu Ya Allah Aku hidup dan mati Hadis riwayat Imam Bukhari Sebagai umat Muslim sahabat Sudah sepantasnya kita mengamalkan sunnah Rasulullah Sebelum tidur tersebut Apabila jika adab sebelum tidur Bisa dilakukan secara konsisten Atau setiap hari Insya Allah Tidur menjadi lebih berkualitas Dan bernilai ibadah Semoga video ini bisa menjadi referensi dan muhasabah bagi kita semua Dan jangan lupa Untuk memberikan dukungan kepada channel ini Dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh